Hari ini kita akan update mengenai emiten Astra International dan sektor otomotif secara keseluruhan bagaimana dinamika yang terjadi belakangan ini Jadi kalau kita mungkin sudah mendengar beberapa hari yang lalu ada pengumuman dividen yang cukup besar dari Astra International mencapai 552 persaham dan ini diusulkan, dividen sebesar 552 persaham ini diusulkan untuk agenda RUPS di bulan April nanti mendatang dan kalau kita melihat dari pada saat pengumuman dividen itu dilakukan itu yieldnya sekitar 9,5% ataupun sekitar 9,1% dari harga penutupan Astra International kemarin dan ini juga dari segi payout ratio-nya merupakan yang tertinggi ini dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir payout ratio mencapai lebih dari 70%-an dan ini juga lebih tinggi daripada sekitar 40-45% dari average payout ratio dari 5 tahun terakhir ini kenapa bisa lebih tinggi? signifikan karena adanya profit dari bisnis terkait komoditas terutamanya di anak usaha yang bergerak di bidang alat berat, pertambangan, konstruksi dan juga energi seperti yang di bawahnya United Tractors itu kan juga membagikan dividen dengan cukup signifikan yang cukup besar juga makanya dari itu induk usahanya Astra International pun membagikan dividen yang cukup besar kita lihat di sini harga sahamnya mengalami lonjakan sejak diumumkan beberapa hari yang lalu dividen itu namun bagaimana prospek ke depannya mungkin bisa next slide kita bisa bahas dulu dari mungkin kinerja keuangannya kenapa dia bisa membagikan dividen dengan sangat besar itu karena kinerja keuangannya itu melonjak utamanya di laba bersih dan juga laba intinya itu melonjak lebih dari 40% bahkan hampir mencapai 50% year on year dan ini juga disebabkan oleh profitability yang lebih tinggi juga ada kenaikan sekitar lebih dari 130 basis point dan lebih dari 300 basis point di profitabilitasnya yaitu gross profit dan operating profit margin namun ini juga masih sebenarnya selaras ya dengan perkiraan kami sebelumnya dengan perbedaan dengan perkiraan kami sebelumnya itu hanya sekitar 2%-an aja di revenue gross profit juga sekitar 1,7% dan nggak sampai 1% perbedaan di laba intinya dan kontributor yang terbesar dari laba bersihnya Astra International ini masih dari anak usahanya United Tractors yang bergerak di bidang alat berat pertambangan, konstruksi dan juga energi mencapai 41,6% sementara dari automotive itu 31,7% kontribusi terhadap labanya dan sisanya sekitar 19,8% itu dari jasa keuangan perlu kita ingat juga bahwa jasa keuangan ini juga terkait dengan sektor otomotif juga karena kontribusi terbesar, salah satu kontribusi terbesar di laba di jasa keuangan itu juga dari asuransi umum dan juga pembiayaan terkait dengan mobil maupun motor yang diproduksi oleh Astra itu juga dan kita melihat kalau dari segi laba bersih memang ada perbedaan yang cukup signifikan dengan perkiraan kami yang sebelumnya sekitar 4,2% ya itu karena ternyata investment loss yang dari saham Gotoh, Hermina dan juga dan lain-lain itu ternyata kerugiannya itu lebih rendah daripada perkiraan kami sebelumnya next slide mungkin juga kita bisa lihat dari dinamika yang terjadi pada industri otomotif di Indonesia sekarang ini sahabat Mirai Set jadi berdasarkan pengamatan beberapa bulan terakhir terutama kan lagi ada baru aja selesai pameran Indonesia International Motor Show atau IMS kita melihat ada beberapa seri terbaru dari mobil maupun motor yang menurut pandangan kita bisa berpotensi untuk mengerus pangsa pasarnya Astra International ke depannya jadi selain daripada beberapa merek baru di bidang industri kendaraan bermotor listrik utamanya yang roda dua yang diperkirakan bisa mengganggu dominasi daripada Honda sebagai pemimpin pasar sekarang ini juga kita melihat segmen MPV MPV ini kan mobil segmen yang paling laku ya di Indonesia sekarang ini paling digemari oleh konsumen kita melihat juga ada beberapa merek baru yang muncul diperkirakan bisa mengganggu juga dominasi dari Toyota dan Daihatsu selaku anak usaha dari Astra kita lihat mungkin disini ada terlihat produk terbaru dari Wulik yaitu Wuling Alpes ini ada di segmen MPV dia itu berpotensi mendisrupsi beberapa segmen sahabat Mirai Set yaitu harganya ini lebih murah daripada beberapa MPV yang ada di segmen yang lebih kecil misalnya Hyundai Creta dan juga Honda WRV itu masih lebih mahal daripada Wuling Alpes ini kemudian juga Wuling Alpes ini masih lebih murah juga dari beberapa produk MPV yang punya kapasitas lebih besar ya seperti misalnya Hyundai Stargazer dan juga Avanza Old New Avanza dan kita lihat juga disini salah satu lah daripada beberapa merek sepeda motor listrik yaitu United Imotor dari PT Terang Dunia Internusa kita lihat bagaimana antusiasme pengunjung pada waktu itu cukup tinggi ya ada merek-merek lain juga seperti Alphawan dari Indica Group atau bukan juga Gesits dari Wijaya Karya itu juga punya antusiasme yang cukup tinggi dilihat dari stand pamerannya dan yang menarik juga ada menyambut era baru electric vehicle PLN itu perusahaan listrik negara menyediakan business opportunity kalau dulu kan kita punya mungkin sering melihat ada pom bensin kecil-kecil di pinggir jalan namanya Pertamini ya meskipun itu bukan resmi dari Pertamina tapi menggunakan merek Pertamini nah ini ada menyambut era baru datangnya kendaraan listrik PLN juga bisa Anda bisa menyediakan yang namanya battery swap station anjungannya itu disediakan oleh PLN next slide jadi kalau kita melihat pertumbuhan mobil kita masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan yang sekitar 3-4% di tahun ini itu jauh signifikan lebih kecil ya tingkat pertumbuhannya daripada tahun lalu yang 18,1% secara year on year meskipun di bulan Januari kemarin kita melihat pertumbuhan secara year on yearnya itu kan lebih tinggi ya sekitar 11-12% kemudian juga 7,7% lebih tinggi daripada rata-rata full year 2022 namun kita sudah melihat adanya penurunan secara month on month dan juga ke depan diperkirakan misalnya di bulan Ramadan dan juga menjelang Idur Fitri itu biasanya kan liburannya cukup panjang sehingga penjualan mobil relatif menurun pada waktu itu sehingga kita melihat juga full year 2022 itu sudah high base kemudian juga ada headwind potensial headwind dari interest rate atau suku bunga yang lebih tinggi dan juga tidak adanya insentif PPNBM untuk mobil yang berbahan bakar minyak next slide namun kalau kita melihat di pasar industri sepeda motor itu sedikit berbeda ya dimana tahun lalu itu kita melihatnya low base pertumbuhan hanya sekitar 3,2% sementara tahun ini kita proyeksikan pertumbuhan bisa lebih tinggi mencapai 7-14% meskipun angka 7-14% ini masih cenderung lebih konservatif ya dibandingkan dengan pencapaian di bulan Januari kita lihat bulan Januari ini sangat kuat karena kedepannya kita juga masih memperkirakan ini masih akan tetap kuat karena ya tadi 2022 itu termasuk low base kemudian ada ekspektasi bahwa mobilitas masyarakat akan bisa lebih tinggi kemudian ada sudah ada namanya ya insentif untuk sepeda motor listrik kan ya sekitar 7 juta per unit yang nantinya akan dikenakan bagi para pembeli sepeda motor listrik maka dari itu kita menyimpulkan untuk market leader ya di industri otomotif Indonesia sekarang ini yaitu Astra International karena adanya katalis jangka pendek ya dari potensi pembagian dividen yang cukup besar kita menaikkan target price-nya dari 5.900 sebelumnya menjadi 6.500 itu karena short term re-rating katalis dari dividen namun dalam jangka panjang ini juga berpotensi untuk meningkatkan downward pressure atau tekanan jual nanti setelah cum date dan secara proyeksi pertumbuhan kita juga melihat ke depannya masih akan terbatas karena suku bunga yang lebih tinggi kemudian tidak adanya insentif PPNBM dan kompetisi yang lebih intens dari tadi merek-merek yang sudah kita sebutkan berpotensi untuk mengganggu market share-nya daripada produk-produk yang dihasilkan Astra sudah terlihat di bulan Januari market share-nya itu turun menjadi hanya 53,9 dibandingkan 54,8 di full year 2022 yang ini menurut kita akan menjadi headwind ke depannya yang tantangan lah yang harus dijawab oleh perseruan ke depannya untuk bisa menampilkan produk-produk yang bisa lebih baik lagi tapi sementara ini mungkin kita masih memproyeksikan potensi pertumbuhan yang terbatas nah oleh karena itu dengan potensi return hanya sekitar 7,4% belum termasuk dividennya dari harga sekarang ke target price kami 6.500 maka kami masih mempertahankan rekomendasi untuk hold itu aja dari saya sahabat Mirai Aset dan kembali lagi ke Glenda terima kasih selamat menikmati